Ya pemirsa Pasca Idul Fitri 1443 Hijriah, harga tangkapan laut di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tunggal mulai berangsur turun. Dimana selama Ramadan hingga mendekati lebaran, harga tangkapan laut terus melonjak naik. Hal ini dibenarkan langsung oleh para pedagang tangkapan laut di pasar Tanggur, Raju Ilir. Bukan hanya harga kebutuhan bahan pokok saja yang berangsur turun setelah lebaran ini, namun juga harga tangkapan laut juga mengalami penurunan harga. Hal ini terpantau di salah satu pasar tradisional Tanggur, Raju Ilir. Di pasar tersebut harga sejumlah tangkapan laut mulai berangsur turun. Meski turunnya hanya berkisar 5.000 rupiah, namun ini patut disyukuri sebab hampir 2 bulan terakhir, harga tangkapan laut tak menentu dan bahkan kian naik. Salah seorang pedagang tangkapan laut, Agus membenarkan jika harga tangkapan laut saat ini mulai berangsur turun. Turunnya harga tangkapan laut ini telah terjadi sejak 3 hari terakhir atau setelah lebaran ini. Turunnya harga tangkapan laut ini dikarenakan pasokan hasil tangkapan laut dari nelay yang cukup melimpa. Sementara hal senada juga dikatakan abas. Meski harga tangkapan laut mulai berangsur turun, dan untuk stok tangkapan laut pun masih selalu tersedia. Turun lah, kepasangan, kebun-tubur, 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 kebun-tubur. Baik o, mungkin turunnya berapa ribu deh? 5 ribuan. 5 ribuan ya. Surya Perniawan, Cek TV, melaporkan.